Hari ini kita sebelum berangkat syuting kita sempat untuk mengikuti kajian dari kajian Masyawarah yang mana nanti Banyak interaksi dengan Al-Quran, lebih banyak berdoa, lebih banyak bertaubat Terbaru hari ini dari pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejura bikin penasaran warganet hari ini Apalagi terdengar kabar bahwasannya BBL mendadak alami kejadian aneh dan langka Banyak orang-orang yang menyangka hari ini Lesti Kejura membawa berkah bagi suami dan anak semata wayangnya Video singkat yang baru saja diunggah sukses besar membuat penonton histeris Subhanallah, bukan saja dikenal sebagai artis yang kaya Namun pasangan Leslar ini selalu ingat terhadap rakyat kecil dan juga rakyat susah Aku saja hampir menangis di saat mendengarkan ibu-ibu tersebut Begitu mulianya kalian berdua, semoga Tuhan akan melindungi Leslar, amin Itulah tanggapan dari warganet Mulai dari berbagi rezeki kepada warganet hingga saweran uang dari Rizky Bilar dan Lesti Kejura Ditaksir telah menelan biaya puluhan juta rupiah Dan berkah untuk sesama Ternyata hari ini masih berlanjut kegiatan amal dan sosial Yang masih dilakukan oleh tim dan kru Leslar Entertainment Management Hal ini memang diberikan secara langsung atas bentuk partisipasi dari Basuki Sorojo dan Christopher Sebastian Dalam rangka juga memeriahkan kesuksesan dari Leslar Entertainment hari ini Lantas membuat mereka ikut turun ke lapangan Dalam berbagi berkah untuk sesama Sembari berkeliling memberikan bantuan terhadap warga kurang mampu ternyata Berbagi makanan pun juga diberikan hari ini dari tim dan kru Leslar Entertainment Bersama komunitas Ayo Peduli Rizky Bilar dan Lesti Kejura seketika diserbu masyarakat Tak sedikit juga mereka berkomentar hampir berlinang air mata Nah inilah yang aku tunggu-tunggu dari Leslar Berbagi untuk sesama dan memotivasi orang lain Untuk bisa juga mengikuti jejak lengkah mereka dalam bersedekah Alengkah senangnya hati para saudara-saudara kita yang mendapatkan makanan hari ini Semoga kegiatan ini terus berjalan ke depannya Makasih Leslar Kalian inspirasi kita semua Jika tidak ada kalian maka tidak akan ada penggemar Leslar Lover Yang selalu menyopot kalian di setiap waktunya Kami ada karena kalian ada Salam sayang dari kami Di sisi yang lainnya Seperti yang pernah dibeberkan oleh manajernya Sikap dari Lesti Kejura sama sekali tidak berubah Meski sudah memiliki nama besar dan keluarga pada hari ini Rizky tidak menyangka bisa bekerja sama dengan sosok Lesti Kejura Yang sangat baik dan dermawan Beberapa kejadian yang tidak tertangkap oleh kamera di saat dirinya bersama Lesti Kejura Seringkali Lesti Kejura memberikan uang kepada orang-orang yang tidak dikenalnya Namun menurut Lesti Kejura Orang tersebut sangat nampak sekali membutuhkan uang Ketika diberi uang oleh Lesti Kejura Tidak sedikit juga orang-orang tersebut yang menangis dan terharu Meski karirnya meleceh drastis Lesti Kejura tidak lantas mengubah sifatnya Dia tidak pernah melupakan para penggemarnya yang selalu mensupportnya Sampai pada hari ini Bahkan menamakan diri mereka sebagai Lesti Lover Bahkan bukan itu saja Lagi-lagi tepat pada hari ini Lesti Kejura kembali menjadi perbincangan orang-orang di laman media sosial Pasalnya seorang yang tidak dikenal juga membeberkan kebaikan hati dari Lesti Kejura ini Dirinya mengaku pernah bertemu dengan Lesti Kejura di sekitaran kawasan Jakarta Selatan Di jadian ini sangat jarang dilakukan oleh artis yang lainnya Terkadang banyak artis yang lainnya sangat gengsi Terima kasih telah menonton!